Musala As Zawiyah Bumi Solawat sebagai saksi bisu perjuangan Jamiyah, kisah perjuangan dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Di tahun 2006, cobaan dan rintangan terus bergulir. Terutama dari orang-orang yang merasa iri dan dengki pada keberadaan perjuangan sama Hatul Ustadz. Halangan dari mereka yang merasa kedudukannya di mata masyarakat merasa tersaingi. Cacian mulut-mulut orang bodoh juga mewarnai perjuangan sama Hatul Ustadz seperti rito, raptur, dan lainnya. Tetapi, itu semua tidak mengendorkan semangat Jamiyah untuk berjuang di jalan Allah SWT di bawah komando sama Hatul Ustadz. Maka pada tanggal 25 Rajab 1426 Hidriyah atau tanggal 30 Agustus tahun 2005 Masehi, dengan bantuan Ibu Aminah, Ibu Misari, Ibu Erma, Ibu Nining, dan lainnya, berdirilah Jamiyah Muslimah Majelis Zikir Wal Irsyad Bumi Solawat. Dan pada tanggal 4 Syaban 1426 Hidriyah atau tanggal 7 September tahun 2005 Masehi, berdirilah perkumpulan untuk laki-laki syiar dakwah Majelis Zikir Wal Irsyad Bumi Solawat. Juga mengadakan istigasa secara umum, dengan mengundang masyarakat Saroka, pada malam Selasa, tanggal 17 Zulkada 1426 Hidriyah, atau tanggal 19 Desember tahun 2005 Masehi. Juga pun tak kalah dahsyat tekanan dari Ketua RT 9, yang aktivitas mengeribakan uang pada masyarakat dibantu Kades Saroka kala itu, untuk menghadang dakwah sama Hatul Ustadz, tak ketinggalan juga orang-orang yang merasa dirinya tokoh di gulungan dan sekitarnya, ikut berusaha menjegal dakwah sama Hatul Ustadz tanpa alasan, hanya berdasarkan iri dan kiblaka. Di saat tekanan sana-sini dari berbagai orang yang iri, dengan bantuan Syukriyanto, sama Hatul Ustadz juga mendirikan perkumpulan Zikir Wal Irsyad Bumi Solawat di daerah pinggir papas, pada tanggal 4 Agustus tahun 2006. Di tahun 2007, sama Hatul Ustadz dengan seluruh jamaah sangat aktif dan progresif mengadakan acara-acara pengajian umum, seperti Isra Miraj Nabi Muhammad S.A.W., maulid Nabi Muhammad S.A.W. dan lain-lain, yang Alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Juga pun di tahun 2007, sama Hatul Ustadz membenahi organisasi Majelis Zikir Wal Irsyad Bumi Solawat, dengan menunjuk Didik Nur Hadi sebagai ketua pengurus jamiah ini, dibantu dengan jamaah yang lain dalam kepengurusan. Dengan kerja keras santri-santri awal, maka pada tanggal 6 Rabiul Awal 1429 Hijriyah, atau tanggal 13 April tahun 2008 Masehi, pada malam ahad lagi, diadakan peletakan batu pertama, yang langsung dipimpin sama Hatul Ustadz, yang diawali dengan pembacaan Yasin, dan Zikir Kalimat Tayibah seribu kali. Setelah berzikir, para jamaah membaca maulid sindut duror, karya Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Dengan membaca syahadat dan sholawat fatih, tangan sama Hatul Ustadz sendiri, yang meletakkan batu pertama pembangunan mushala as-Zawiyah. Proses pembangunan mushala ini sangat unik, karena setiap perbiji batu, kayu kusen, dan lain-lain, dibacakan sholawat fatih, bahkan pasir pun dibacakan maulid Nabi Adibai, dan Zikir Kalimat Tayibah, yang dipimpin sama Hatul Ustadz, beliau berbujahadah bersama jamaah, lebih dari 41 malam. Sementara peletakan batu pertama pembangunan tempat mandi, cuci, dan kakus, dilakukan pada tanggal 28 Rabiul Awal 1429, atau tanggal 5 April tahun 2008, pada hari Sabdo pagi. Pembangunan ini terlatih-tati penuh rintangan dan minimnya dana, maka hampir setiap malam, sama Hatul Ustadz mengadakan istigasah, untuk dimudahkan segala urusan bersama para jamaah. Sewaktu asyik bersikir, sama Hatul Ustadz didatangi ruhani panembahan Johar Sari, penguasa sumenet generasi ketiga daripada Arya Wiraraja. Dengan memberi isyarat, bahwa pembangunan mushala dan MCK akan terlaksana, sesuai harapan dan semua fitnah, sihir, buhul-buhul, dan makar para pendengki, tidak akan memberi efek pada, sama Hatul Ustadz dan santri-santrinya. Bahkan, tidak akan mempengaruhi perjuangan, sama Hatul Ustadz. Kemudian beliau memberitahu, bahwa sebentar lagi akan mengebor air. Kemudian beliau menunjukkan tempat, yang akan dibor dan beliau berdawuf bahwa, airnya nikmat, dan menjadi penyembuh orang sakit. Wawahu alam. Setelah ada isyarat ruhani dari panembahan Johar Sari, sama Hatul Ustadz kemudian menceritakan kabar ini pada Johari, Andi, Marsuki, Hendri, Mansur, Mursidi, Bahri, Hainor, Ahmad, dan lainnya. Kabar ini membuat mereka semua bahagia. Dan inilah daftar para pencari dana pembangunan mushalat dan MCK, antara lain, Marsuki, Andi, Bambam Sutrisno, Almarhum Mansur, Dulhan Maski, Henry Kuswanto, Ustadz Zayadi, dan lainnya. Dan adapun arsitek bangunan mushalat as-zawiyah, adalah Bapak Ahmad dibantu Ibni Sirat Pagar Batu. Dan Alhamdulillah, tiga hari setelah isyarat itu datang, maka diborlah depan mushalat as-zawiyah, sesuai petunjuk panembahan Johar Sari pada hari Selasa lagi tanggal 8 April tahun 2008 Masehi, atau tanggal 1 Rabiul akhir 1429 Hijriah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!